Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Alhamdulillah Kita patut bersyukur Terutama Anak-anak remaja Dimana Kamu Masih Menangi Atau ketemu Zaman dimana Allah Memberikan fadulnya yang luar biasa Terutama Fadul naiman Islam Bukan hanya sekedar iman Atau iman ilmi Atau iman akli Tapi anda Kamu semua anak-anakku Dikenalkan Di titik Hingga kamu merasakan Iman zauki Iman zaukiyah Ada yang membut iman musyahadah Ada yang membut iman Ma'rifat kepada Allah Dimana Ayahmu Nenek-nenekmu Mbah-mbah kita Banyak yang ingin Mencari guru Yang Menuntun Hingga Ia usul kepada Allah Dan banyak pula Yang sampai Wafat Atau mati Dia belum ketemu Tuhan Anak-anakku Atau anak yang masih Muda Masih punya Masa depan yang Sangat gemilang Punya Masa depan yang Cerah Dimana umumnya Remaja Seusia kamu Umumnya Mereka Larut Dalam kehidupan Remaja Berserl 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 Tidak kenal Allah Agama Hanya sebagai Hiasan Hingga dia Terperosok Dalam jurang Kehancuran Akhlak Bahkan Tidak sedikit Sampai mati Dalam keadaan Seul khatimah Betapa Kau Dimulihakan Allah Satu Remaja Yang Tidak Dengan Bersusah Payah Dikenalkan Oleh Mbah Sayai Abdul Majid Kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Bukan sekedar Rafal Allah Atau Asma Allah Tapi Allah Al-Haq Dalam Rubu Biahnya Hingga Kita Tidak ada Tempat Kejualahannya Abid Beribadah Kepada Allah Anak-anakku Yang Saya Cintai Satu Nikmat Yang Diberikan Allah Nikmat Ijad Nikmat Imdad Termasuk Dalamnya Nikmat Iman Islam Dan Ikhsan Bahkan Sampai Nikmat Iman Mushahadah Kepada Allah Wa Ta'ala Dan Tidak Ada Satu Nikmat Allah Yang Paling Tinggi Tujual Iman Mushahadah Kepada Allah Iman 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 Ambiya Murusalin Alam Malaikat Al-Muqorobin Semua Mereka Adalah Harifin Yang Kamilah Anak-anakku Remaja Yang saya Hormati Yang saya Cintai Alhamdulillah Maka Karena itulah Anak-anakku Syukurilah Dimana Rasulullah Sallallahu Bersabda La Yaskudu Maaf Sabda Lalu di Quran Disampaikan La Insya Kartum La Zidannakum Wala Inkafartum Inna Azabil Asyadid Jika Kau Semuanya Sadar Dan Menyukuri Semua Nikmat-ikmat Yang kuberikan Pada kamu Hingga Kau bisa Menggunakan Nikmat Sesuai Dengan Apa yang Dikenagi Allah SWT Maka Sungguh Nikmat Akan Dilipatkan Wala Inkafartum Dan Jika Tidak Kau Syukuri Ketahuilah Syuksa Allah Sangat Berdih Sekali Disamping Nikmat Itu Diambil Oleh Allah Bahkan Dibalik Menjadi Syuksa Hingga Kau Tidak Kenal Lagi Kepada Allah SWT Anak 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 Remaja Yang Saya Cintai Bahaya Sering Mendahukan Syukur Yang Bagaimana Syukur Syukur yaitu Syukur yaitu Menggunakan Ni'mat lebat Allah Sesuai dengan Maksud Mun'im itu sendiri Ni'matul ijad Kita dihidupkan Di dunia melalui ibu kita Bak ni'matul ijad Kita diberi hidayah Taufik Hingga kita bisa menangis Ketika lapar di saat bayi Hingga kita menangis di saat sakit Itulah hidayah Allah Karena anak bayi Belum bisa berkata Belum bisa minta tolong Pada ibu dan ayahnya Tapi dia hanya menangis Maka tangisnya itulah Tanda dia minta ditolong Minta dirawat Siapa yang memberi petunjuk bayi Kalau dia sakit nangis Itulah hidayah Hidayah Allah Yang diberikan pada semua Bahkan bukan manusia Binatang pun dihidayah Begitu lahir Dia terus mencari susu Pada induknya Tanpa ada yang memberitahu Itulah hidayah Allah Maka ni'matul ijad Wal imdad Ini bukan hanya kita Seluruh Makhluk ini ada Ni'mat ijad Wal imdad Dan ini terus Tidak lepas Seperti Sinar padang ini Tidak lepas Dari pusat padang itu Jika disana Mati pet Gelap semuanya Ini tidak bisa diputus Antara padang yang kita rasakan Atau terang ini Dengan lampu itu Karena itu Mereka satu kesatuan Begitu ni'mat ijad Wujud kita Tidak bisa lepas Dari wujudnya Allah Karena Tidak ada wujud Tanpa Biwujudillah Tidak ada Terang Tanpa dengan terangnya lampu Maka terang ini Tidak bisa lepas Satu detik pun Dengan lampu itu sendiri Begitu ni'matnya Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kita Tidak ada satu detik pun Ni'mat Tuhan Yang lepas dari kita Terutama Ni'matul ijad Hidup kita Wujud kita Ini biwujudillah Aibillah Tanpa wujudnya Allah Kita tidak mewujud Maka apabila Diputus satu detik saja Oleh Allah Adam Semua makhluk ini Betapa kau sekarang Yang cantik-cantik Yang tampan-tampan Merasakan betapa Gairah hidup Sesungguhnya Ketampan dan kecantikan itu Adalah karena Kecantikan dan ketampan Allah Subhanahu wa ta'ala Binuri jamaliyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Apabila anda ini Diputus satu detik Dengan nur jamaliyahnya Allah Anda hilang Sifat jamaliyahnya Anda kita diputus Dengan sifat Wujudnya Allah Maka Adam Kita tidak wujud Wallahu khulakukum Wa ma ta'amal Allah yang menciptakan kamu Dan apapun yang kamu berbuat Anak-anakku yang kami sayangi Lantas Tuhan kita Memberikan nikmat lagi Iman Islam Melayu Rasulullah S.A.W Diberi iman Diberi Islam Diberi Iksan Dan Penjaburan Iksan ini Sampai tingkat iman Musyadah Sebagai iman yang dialami Para sahabat-sahabat Ketika Sayyidina Ali Karena mau wajah Kena panah Beliau Dicaput panahnya Tidak kuat Maka Zantri minta Waktu sebentar Aku akan sembayang Dan saat aku sembayang Caburlah panahku Sayyidina Ali Adalah orang yang Sudah usul Pada Allah S.W Ketika Sholat Dia panah Dirinya tidak ada Yang ada Allah Saat itulah Allah Bukan hanya Mujud dalam Lauqiyah Kalbiah Tapi Sifat sakit pun Telah diambil oleh Allah S.W Hingga ketika Sholat Tidak tahu Kalau dicabut Panahnya Itulah Sayyidina Ali Hingga Seorang masjur Seorang Arifin Bahkan Dia dawuh Man Arofa Nafsahu Arofa Rabbahu Barang siapa Yang betul-betul Telah mampu Mengenal dirinya Siapa dirinya Maka sungguh Dia akan Mengenal Allah S.W Barang siapa Telah Musyadah Pada dirinya Siapa Dan bagaimana Maka sungguh Dia akan Musyadah Wadah Ini kata Asyidina Ali Yang masyur Di lama Dia Aplikasinya Adalah Dengan Lillah Dan Billah Anak-anakku Yang saya Cintai Itu semua Nekmat Allah Yang tidak Setiap orang Diberi Soal Kesadaran Musyadah Nekmat Ijat Semua Makhluk Diberi Baik Yang bernyawa Tidak Bernyawa Nekmat Nekmat Ibtad Dibina Semua Makhluk Diberi Apabila Satu Benda Ini Telah Diambil Nekmat Ibtad Maka Dia rusak Kita Mau tidak Mau Makin tua Makin tua Makin tua Seiring Dengan itu Allah Mengambil Nekmat Ibtad Bahkan Akhirnya Nekmat Ijatnya Diambil Dan Kita Akhirnya Mati Setiap Akan Menjadi Rusak Dan Mati Tidak Ada Yang Bisa Mengajukan Dan Tidak Ada Yang Bisa Mengundurkan Waktunya Anak Anakku Yang Saya Cintai Kita Di Pengalaman Itiyah Kau Dikenalkan Allah Iman Musyadah Iman Mengenal Allah Dengan Lillah Dan Bilah Lillah Dan Bilah Sering Kita Dengar Yaitu Semua Perbuatan Kita Tidak Senantara Dinyati Ibadah Pada Allah Saat Kita Tidur Saat Kita Makan Saat Kita Mandi Semuanya Yang Diritoi Allah Tidak Dilarang Dinyati Ibadah Dalam Melaksanakan Ibadah Berpikir Lillah Itu Bilah Allah Yang Menggerakkan Dan Apa yang Kau Lakukan Termasuk Lillah Bilah Dalam Hati Maka Itu Semaruh Dibilahkan Allah Yang Menciptakan Kemudian Rasul Kita sadar Kita Makmum Rasulullah Sallallahu Sallam Kita Iman Kita Islam Kita Solat Kita Zakat Amal Solih Semuanya Karena Tuntunan Rasulullah Sallallahu Laulah Rasulullah Sallallahu Kita Tidak Akan Kenal Allah Sallallahu Karena Itulah Kita Tidaknya Disamping Niat Ibadah Mengkuti Perintah Allah Niat Makmum Rasulullah Sallallahu Bahkan Tadi Disampaikan Mansolah Aliyah Bilkobri Samyak Tuh Mansolah Aliyah Nain Abla Gubur Ini Hadis Suha Badan Siapa Yang membaca Selawat Di Kuburku Aku Mendengar Dan Siapapun Yang membaca Selawat Dimanapun Aku Datang Ini Hadis Maka Apabila Anda Merasa Makmum Rasulullah Rasulullah Akan Datang Membimbing Anda Semuanya Apabila Kita Tidak Niat Makmum Rasulullah Maka Iblis Yang akan Membimbing Kita Dalam Amat Ibadah Itu Hingga Kita Terbelok Terjeromos Ke Api Neraka Anak Anakku Yang Saya Cintai Yang Kami Hormati Lillah Bilah Lirasul Bir Rasul Ini Pun Harus Ditasari Dengan Bir Rasul Disamping Lillah Dan Bilah Bir Rasul Kita Harus Bir Rasul Kita Mengenal Allah Ini Semaruk Kita Sedari Ini Karena Jasa Rasulullah Hingga 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 Di Dalam Membaca Salawat Bayai Menuntun Kita Disamping Niat Lillah Disamping Niat Kita Lir Rasul Makmum Rasul Kita Niatkan Untuk Menyampaikan Rasa Syukur Kita Kepada Rasul Dimana Rasul Membina Kita Dengan Iman Dan Islam Dimana Rasul Kepada Hati Kita Disamping Niat Syukur Di Dalam Baca Salawat Kita Niatkan Ta'ziman Wa Mahabatan Kepada Rasulullah S.A.W. Sebagai Imam Kita Sebagai Nabi Kita Dengan Adab Yang Baik Lahir Maupun Batil Tentunya Kualitas Bacaan Salat Seseorang Ini Juga Ditentukan Kualitas Hati Seorang Yang Membaca Salawat Baik Dalam Artian Ikhlasnya Baik Dalam Artian Niatnya Sekedar Ibadah Atau Dinyati Mahabah Kepada Rasulullah S.A.W. Syauq Dan Mahabah Rasa Rindu Dan Cinta Kepada Rasulullah S.A.W. Maka Kualitas Amalan Salat Ini Akan Berbeda Beda Satu Dengan Yang Lain Sesuai Dengan Kondisi Jiwa Dan Hati Serta Keikhlasan Daripada Orang Yang Baca Salat Pada Rasulullah S.A.W. Alhamdulillah Anak-anakku Setelah Kita Dikenalkan Berkenal Kita Pada Allah Yang Semula Kalau kita Salat Allahu Akbar Hati 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 Akan Bangga Dan Merasa Telah Melakukan Solat Lebih Daripada Itu Kita Merasa Orang Yang Ahli Ibadah Ahli Kiamulel Sebagaimana Tadi Sayyud Dengar Siapa Kamu Saya Orang Yang Ahli Kiamulel Tadi Aku Tidak Tanya Itu Tadi Semua Akan Memamerkan Dengan Apa Yang Lakukan Ahli Ibadah Ahli Riyadah Ahli Kiamulel Adi Puasa Semua Akan Pamer Dan Semua Itu Tidak Ada Artinya Tidak Ada Berguna Kecuali Hati Yang Si Al Yama Layan Fa'u Malun Ilaman Atallah Bikobil Salim Nanti Ada Satu Hari Satu Saat Semuanya Tidak Ada Artinya Dirinya Hartanya Anak-anak Keturunannya Pangkatnya Ilmunya Semua Tidak Ada Hanya Yang Bermanfaat Hati Yang Selamat Hati Selamat Dari syirik Kepada Allah Satu Hati Yang Makhlis Bersih Dari kotoran Napsu Hingga Betul-betul Medik Orang Yang Ibatah Kepada Allah Para Hati Anak-anak Yang Berbahagia Kemudian Mulai Mbahayai Bukan Hanya Dikenalkan Tapi Dikenalkan Pada Allah Ghaos Dimana Anak-anakku Bahwa Seorang Ini mencari Guru yang Kambil-mukambil Ini sangat Sulit Sekali Sulit Sesulit Kita mencari Orang Jawa Kayu Apa itu Batu Yang Mengapung Sesulit Mencari Telapak Kuntul Yang Terbang Kuntul Yang Punya Trapak Tidak Mungkin Seperti Gimbalnya Kucing Atau Macan Sulit Mencari Guru Maka Mbahayai Mengajak Bacaan Solawat Disambil itu Diajak Untuk Wasilah Pada Al-Ghawus Yang Tadi Disebutkan Al-Ghawus Itu Sultanul Awliya Dimana Rasulullah S.W.A.W. Bersabda Sungguhnya Di bumi Ini Ada 300 Walinya Allah S.W.A.W. Kulbu Ala Kulbi Adam Hatinya Wali Yang Tidak Seperti Hati Nabi Adam Fa'arba'una Kulbalahu Arba'una Walahu Ala Kulbil Musa Yang Kedua 40 Ada Seperti Hati Nabi Musa Dan Yang Ketiga Ada Tujuh Walinya Allah Yang Hatinya Seperti Malika Jibril Dan Tujuh Dulu Malika Jibril Kemudian Musa Kemudian Empat Seperti Mikael Dan Satu Seperti Israfil Para Ahli Hadis Menafsirkan Satu ini Al-Ghawus Atau Sultan Awliya Kemudian Yang Empat Ini Nafsirkan Ya Al-Autat Yang Tujuh Al-Abdal Dan Salah Satu Autat Ini Menjadi Ra'i Sul-Abdal Dan Setelah Autat Yang Empat Ada Tujuh Al-Abdal Kemudian Empat Luh Al-Mujabak Selanjutnya An-Nuqaba Ini Hanya Pendapat Karena Hadis Tidak Merinci Nama-nama Hanya Menyebutkan Jumlah Dan Kondisi Hatinya Para Hati-Hat Yang Kamu Mati Para Wali-Walinya Allah Inilah Kapabila Mati Yang Satu Allah Akan Mengangkat Dari Empat Salah Satu Empat Dan Salah Satu Empat Kalau Kosong Mengangkat Lagi Dari Satu Yang Tujuh Dan Dari Yang Tujuh Itu Mati Maka Allah Akan Mengangkat Diambilkan Dari Yang Empat Puh Dan Jika Salah Satu Empat Puh Itu Mati Allah Akan Mengangkat Diambilkan Dari Yang Tiga Ratus Dan Jika Salah Satu Yang Tiga Ratus Mati Allah Kelompokkan Menjadi Wali Yang Jumlahnya Tiga Ratus Para Hatir Yang Kami Hormati Mari Para Wali Ini Kekasihnya Allah Kita Adalah Orang Biasa Tapi Dipergulikan Ikut Di Belakang Para Awli Allah Ikut Suaraan Di Allah Untuk Mencapai Iman Musyahadah Pada Allah Al-Ghuz Itu Diberihati Yang Yatufu Lohada Iman Hatinya Senang Tawaf Setiap Saat Dimanapun Dan Kapun Berada Hatinya Tawaf Dan Siruhu Yastri Fil Alam Kami Yastri Ruhu Fil Jasad Oma Fil Sajar Bahasa Sirinya Al-Ghuz Itu Memancar Keseru Jagad Teraya Seperti Ruh Dalam Tubuh Atau Air Dalam Tumbuh Tumbuhan Atau Seperti Padangnya Matahari Menyeluruh Diseru Jagad Teraya Seluruh Akan Terpengdikan Sirinya Al-Ghuz Karena Siri Al-Ghuz Adalah Sirin Nubuhah Sirinya Kenabian Yang Dipancarkan Di hati Al-Ghuz Dan Dan dari Adi Al-Ghuz Memancar Hati Nghuz Yang Nazrah Keseluruh Jagad Raya Dan Kepada Orang Yang Berusaha Untuk Mendekat Dengan Cara-cara Yang Tepat Untuk Wusul Kepada Allah Nanti Nanti Dibutkan InsyaAllah Kalbul Arif Hadrut Allah Bahwa Hatinya Seorang Arif Seorang Arif Biasa Saja Ini Hadro Taha Allah Barang Siapa Mengendalakan Pendekatan Kepada Arif Dengan Maksud Dan Tujuan Pusul Pada Allah Dengan Cara Pendekatan Yang Tepat Kalau Dia Berguru Seperti Murid Kepada Gurunya Kalau Dia Seorang Yang Sesat Bertanya Kepada Orang Yang Menunjukkan Kalau Dia Lemah Dengan Cara-cara Orang Lemah Tanya Orang Kuat Maka Isasana Bil Mulaim Sesuai Dengan Posisinya Masing-masing Maka Fudihad Dibukalah Pintu Pintu Hadro Hingga Dia Wusul Kepada Allah Subhanahu Ini Wali Biasa Al-Arif Hatinya Seorang Wali Kadang-kadang Ini Belum Mencapai Yang Tingkatan Ujuh Empat Terpuluh Bahkan Satu Al-Ghaz Apalagi Kalau Ini Al-Ghaz Allah Akan Membuka Hatinya Dengan Sungguh-sungguh Sebagaimana Yang dialami Oleh Imam Sadali Pada Satu hari Imam Hadli Haji Beliau Berhaji Dan Kita Tawaf Dia Melihat Gurunya Terus Dia Mengikuti Makmum Tapi Kalau Didekati Dia Hilang Lari Ketika Tawaf Gurunya Tawaf Lagi Di Sana Imam Sadali Kemudian Dia Makmum Ketika Dia Ingin Mendekat Ditinggal Pergi Ketika Dia Wukuf Ketika Malang Jumrah Semua Terus Dia Penasaran Mengapa Guru Itu Haji Dan Saya Tidak Bisa Mendekat Akhirnya Setelah Dia Pulang Dia Bertanya Pada Sesama Murid Apakah Guru Ini Berhaji Semua Murid Mengatakan Tidak Beliau Tetap Di rumah Dan Dia Mengajar Kita Penasaran Beliau Ini Yang Mengarang Kitab Al-Hikam Yang Masyur Kita Tasawuf Yang Dibaca Bila Mau Lama Kemudian Suwan Kepada Wahai Guru Aku Baru Haji Dan Aku Melihat Bahwa Panjenengan Ini Juga Haji Aku Makmum Kepadamu Tapi Tidak Bisa Mendekat Aku Tawaf Panjenengan Tawaf Dan Aku Makmum Aku Sai Panjenengan Sai Aku Juga Makmum Aku Maleng Jumroh Aku Umroh Semuanya Aku Dibimbing Oleh Apakah Anda Haji Tidak Lantas Siapakah Dan Bagaimana Itu Dijab Imam Salli Seorang Yang Besar Seorang Yang Di Privatur Jiwanya Memancar Di Seru Jagad Raya Bahkan Makhluk Seperti Matahari Dan Bulan Maka Dimanapun Anda Selama Siang Anda Bisa Melihat Matahari Dimanapun Anda Berada Kalau Malam Anda Bisa Melihat Bulan Maka Orang Al-Ghawus Ini Dimanapun Juga Jika Mata Hati Kita Tidak Buta Maka Dia Terus Bisa Melihat Karena Dia Memancar Di Jagad Raya Ini Al-Ghawus Para Hadidat Yang Karumati Dan Ini Biasanya Tidak Disaratkan Seorang Ulama Besar Ada Orang Biasa Kadang-kadang Hanya Lahirannya Hanya Seorang Tukang Pandai Seperti Al-Atas Sehingga Ulama Tidak Mau Menerima Merdebat Kewalianya Sebagaimana Yang Dialami Imam Sadali Sendiri Beliau Adalah Orang Yang Ingin Ketemu Al-Ghawus Dia Masuk Dalam Satu Tarikoh Terus Meningkat Dia Merantau Ke Mesir Ke Mekah Sampai Di Irok Parsi Ingin Mencari Siapa Al-Ghawus Itu Dan Kemudian Dia Ketika Sudah Lelah Di bawah Dekat Keputus Asaan Itulah Maka Ada Petunjuk Allah Sesungguhnya Orang Yang Kau Cari Itu Ada Didekat Rumah Sendiri Yang Setiap Hari Kamu Bisa Ketemu Bahkan Kau Memusuhinya Orang Yang Kau Benci Itulah Semuanya Al-Ghawus Maka Akhirnya Misa Nangis Dan Ingin Ketemunya Setengah Riwayat Dibatkan Ketika Itu Pas Gurunya Wafat Kemudian Dia pulang Dan Ketemu Dituntun Dia Kemudian Dia Berguru Dan Satu saat Dia Ingin Menemu Lagi Gurunya Telah Wafat Dan Imam Sadali Diangkat Menjadi Gantinya Sang Guru Hingga Dia Juga Diangkat Sultana Olyak Bizamani Dan Dalam Kajian Dalam Dunia Torikoh Ini Berturut Tidak Keluar Dari Torikoh Umumnya Ini Satu Dua Berpindah Karena Memang Sangat Sulit Untuk Mencapai Makom Al-Ghawus Dibetuk Dibetukkan Syarat 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 Yang Luar Biasa Se-Abid Hassan Al-Masisi Dia Juga Seorang Sultan Ya'fi Zamanihi Kemudian Dia Punya Murid Abid Hassan Ashadili Dan Beliau Pun Diangkat Oleh Allah Juga Sultan Ya'fi Zamanihi Kedua Se-Abid Hassan Ashadili Punya Murid Diantara Ribuan Muridnya Ada Yang Bernama Se-Abid Abbas Al-Murshi Ketika Setelah Wafatnya Se-Abid Hassan Ashadili Se-Abid Abbas Al-Murshi Juga Diangkat Menjadi Sultan Al-Murshi Kemudian Imam Sadali Punya Murid Yang Suruh Melawan Mati-matian Karena Dia Seorang Ulama Besar Dia Tidak Mau Tunduk Dengan Se-Abid Al-Murshi Ilmunya Saya Mampu Nandingi Bahkan Di bawah Ilmu Saya Kalau Perlu Tidak Mau Taslim Terus Ingkar Dan Tidak Menerima Gadahan Imam Abid Abbas Al-Murshi Sampai Satu Saat Si Ibn Atoylah Dapat Hawatif Dari Allah Bahwa Sungguhnya Sultan Al-Yah Adalah Se-Abid Abbas Al-Murshi Akhirnya Imam Atoylah Ini Terus Taslim Tobat Dan Berguru Kepada Se-Abid Abbas Al-Murshi Dan Setelah Se-Abid Abbas Al-Murshi Wafat Ibn Atoylah Asyakandari Yang Diangat Allah Menjadi Pengantinya Setelah Itu Sudah Tidak Dalam Pergeran Itu Mungkin Allah Mengangkat Dari Torikoh Yang Lain Atau Dari Orang Lain Yang Oleh Allah Memang Dipilih Ini Yang Istimewanya Sampai Empat Ini Tidak Keluar Daripada Torikoh Se-Abid Abbas Al-Murshi Yang Dikembangkan Oleh Abid Se-Imam Sadali Dan Abid Abbas Al-Murshi Kemudian Se-Abid Atoylah Asyakandari Yang Merang Kitab Anak Anakku Yang Saya Cintai Betapa Tingginya Dan Marilah Kita Orang Seperti Imam Sadali Se-Abid Mencari Al-Ghuz Sangat Sulit Sekali Bahkan Tidak Jarang Para Wali-Walinya Allah Sampai Mati Tidak Tidak Ketemu Sultan Awliya Dia Memang Masjur Seorang Wali Dia Punya Martabat Kualian Tinggi Bahkan Mencapai Al-Imam Ini Dia Sampai Mati Tidak Ketemu Siapa Al-Huz Padahal Dia Setiap Saat Mendapat Nazroh Daripada Orang Itu Tapi Dia Tidak Pertahu Siapa Yang Beri Nazroh Itulah Kalau Allah Telah Merahsiakan Walinya Allah Tidak Ada Satupun Manusia Yang Bisa Melihat Tutupnya Allah Karena Allah Kalau Menutup Dengan Satir Nyadiri Allah Akan Menutup Dengan Tutup Yang Menutupi Zatnya Allah Hingga Orang Tidak Mampu Melihat Satir Jolosutra Ini Lebih Daripada Itu Kalau Jolosutra Masih Mawjud Ini Satir Tidak Mawjud Satir Bahkan Orang Melihat Tidak Tertutup Tapi Tidak Terlihat Maka Tutup Yang Paling Halus Tutup Allah Atas Zat 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 Semua makhluk akan berkata Ini kekasihnya Allah Semua akan berkata Terutama bagi orang-orang yang dikasak Aydul basirohnya Mata hati yang terbuka Maka cakrawala Keruhanian terbuka Maka satir-satir kewalian akan terbuka Para hati-hati yang kehormati Itu sulitnya Orang ingin ketemu Allah Alhamdulillah Kau dikenalkan Dengan tidak bersulit-sulit Bahkan kau diajak Untuk memperjuangkan Apa yang diperjuangkan Perjuangan beliau Untuk umat dan masyarakat Ketahuilah anakku Ini satu nikmat yang luar biasa Kalau ini tidak kita syukuri Akan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita akan diseksa Dengan itu semuanya Bahkan kita nanti tahu-tahu Akan diambil Israel Dan mati sulh khotimah Sudah tidak ada waktu lagi Kalau masih di dunia Masih tobat Seperti Ibn Atta'ilah Asyakandari Dia mendapat Dengan khotimah Dengan khotimah Dengan khotimah Hingga dia melihat Dengan khotimah itu Bahwa Maka tobat dan berguru Tapi jika kita ini sampai mati Tidak tahu Alangkah Anak-anakku Kamu sudah diberi Wahidiyah Kamu diberi cara bagaimana Untuk bertemu beliau Tapi kalau tidak disyukuri Perjuangan ini Kamu akan diambil Wahidiyah dari hatimu Anak-anakku Mungkin kau masih paham Tentang lillah dan bilah Kau masih apal Dengan suatu bahidiyah Tapi hatimu Tidak ada lillah dan bilah Hanya ilmu belaka Manistada ilman Walam yasdat hudan Lam yasdat illa bu'adan Walaupun kamu telah memiliki Ilmu makrifat kepada Allah Ilmu musyadah kepada Allah Yang tidak disertai Hidayah Allah Maka kamu tidak akan dekat Kepada Allah Tapi illa butan Hanya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kau tidak tahu Bahwa dirimu telah Jauh dari Allah Kau merasa telah alim Bilah Melebih yang lain Kalau perlu kamu mengajar Pada teman-temanmu Menerangkan tentang lillah dan bilah Menerangkan tentang Allah Tapi sungguhnya kamu Tidak kenal Allah Hanya kenal ilmu Bilah Bukan bilah itu sendiri Anak-anakku mari Pada malam ini Kita koreksi dengan sungguh-sungguh Janganlah kita Seperti ayam Bertengger di Lumbung Mati kelaparan Ini peribahasa Indonesia Ayam bertengger di Lumbung Tapi mati kelaparan Kita berada di kalangan Perjuangan Wahidiyah Tapi kita tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala Anak-anakku Maka kau bagai orang buta Yang meraba-raba Mudah sekali Jera Anak-anakku Mari Apakah kita sudah punya lillah dan bilah Kalau sudah anak-anakku Bagaimana ibumu Bagaimana ayahmu Bagaimana saudaramu Ya ayuhalladzina amanuku Angfusakum Wa ahlikum Nah Hai orang-orang yang beriman Selamatkalah dirimu Keluargamu Dari api neraka Ini perintah Allah Sudahkah ayah kita Ibu kita Saudara kita Kita selamatkan dari api neraka Karena dosa siraknya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jika tidak Kita akan dibareng Dengan mereka Masuk neraka Bersama-sama mereka Karena mereka akan Menuntut kita Ya Allah Ini remaja wahidiyah Yang telah Memprokamirkan diri Telah menyatakan Sebagai pejuang-pejuang Kesadaran kepada Allah Dia pandai sekali Kalau menyampaikan Tentang ajaran-ajaran ketuhanan Dia pandai sekali Menerangkan tentang Bab ma'rifah Di makom-makomnya Dengan furuk-furuknya Tapi dia sebenarnya Jauh dari Allah Bahkan dia tidak pernah Mengajak aku Ya Allah Orang ini yang harus Menjadi gantiku Di api neraka ini Ya Allah Kita dibrolgo Diseret Untuk menggantikan mereka Masa api neraka Satu peristiwa itu Nanti akan terjadi Kalau kita tidak Masa pada hari ini Anak kita Mari kita selamatkan Jangan hanya Dididik Tak ekonomi Sekolah tinggi Hidupnya Mapan Kaya Tapi dia tidak kenal Pada Allah Barang haram Ditendang Hartanya Semua harta Yang haram Daging Daging haram Semua jadi Makanan api neraka Anak-anakku Yang sekarang Kita tampak Anak kita Cantik-cantik Tampan-tampan Besok mukanya Hitam Kelam Terbakar Api neraka Karena dia hanya Pandai menyampaikan Tapi tidak tahu Tidak mengenal Allah sendiri Laisa fi jannatin na'imil a'lam Illa minna'imil a'lil ma'abbah Wal-ma'rifah Walaysa fi nari Jahannama asyaddu Minal azab Min azabi Manidda'a alil ma'abbah Wal-ma'rifah Wal-lam yadhaqq Ada suatu Surga Yang sangat indah Sangat mewah Kecuali surganya Orang-orang yang ahli Berjuang Dan ahli Merasakan Mahabbah Ahli ma'abbah Dan ma'rifat Tepat Allah Ini Dia dikumpulkan Orang-orang ahli Mungkoro pun Dia melikiamah Tapi sebaliknya Sebaliknya Tidak ada Suatu neraka jannam Yang paling Pedih Seksanya Kecuali Seksanya Orang-orang Yang mengaku Ngaku ahli Mahabbah Wal-ma'rifah Dan tidak Ada buktinya Sama sekali Baik pengakuan ini Bilisan Atau Bilhal Kita menerangkan Lillah-billah Dengan bangga Kita membicarakan Tentang ilmu Ma'rifat Dengan bangga Ini sama Dengan kita Mengaku Ahli Ma'rifah Wal-ma'abbah Tapi kenyataan Hati kita Jauh dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Orang-orang Semacam Inilah Yang penghuni Neraka Yang paling Pedih Di antar Seksanya Allah Subhanahu Wata'ala Ada hati-hati Yang kami Hormati Jangan-jangan Perjuangan kita Menyampaikan Merupakan Suatu Bentuk Pengakuan Kita Ahli Mahabbah Wal-ma'rifah Yang sesungguhnya Hati kita Hanya Pandai Menyintai Napsu Kita sendiri Anak-anakku Pada hati-hati Kalau ini Terjadi Apa Semuanya Akan Diseret oleh Israel Ke neraka Jahannam Anak-anakku Manusia Makhluk Semua Menuntut Kita Ini Orang Wahidiyah Yang mengaku Aku berjuang Tapi Tidak ada Buktinya Hari hati-hati Yang kami Hormati Ini Pengal Wahidiyah Yang mengaku Alimah Arifah Tapi Tidak Pernah Ada Ibadahnya Berarti Palsu Ibadahnya Karena Al-amal Asharul Iman Amal Itu Pasarnya Iman Tidak ada Amal Tanpa Iman Dan Tidak ada Iman Tanpa Amal Barang Siapa Telah Merasakan Keimanan Kepada Allah Al-aki Iman Musyadah Pasti Akan Buahkan Satu Amal Ibadah Terutama Yang wajib Dan Yang sunat-sunat Akan Dijalankan Kalau Dia Seorang Wali Kemudian Kok Tidak Ibadah Murad Maret Ya Walinya Perlu Diragukan Lagi Karena Banyak Orang Kenyataan Dia Tidak Ada Sama Sekali Kenyataannya Bahkan Alimah Siyah Para Hati-hati Yang Kambun Mati Mari Kita Hati-hati Jangan-jangan Napsu Kita Pamer Bahwa kita Adalah Wali Dengan Mengaku Dapat Hawatif Mengaku Dapat Warid Minallah Baik Warid Soal Iman Warid Soal Amal Warid Macem-macem Banyaknya Warid Karena Itu Kita Waswada Anak-anakku Kita Diberikan Allah Satu Berkas Iman Di hati Jangan Sampai Nyenyap Dari hati Kita Kalau Kita Syukuri Insya Allah Akan Ditingkatkan Iman Kita Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Kita Akan Dikumpulkan Pada Anak-anakku Mari Masyarakat Masih Banyak Yang Membutuhkan Perjuangan Kita Saudara-saudara Kita Banyak Yang Belum Kenal Allah Subhanahu Wa ta'ala Mari Kita Sampaikan Dan Mari Diberi Taufik Hidayah Oleh Allah Ditolong Dari Segala Kesulitannya Hingga Bisa Mencapai Masyarakat Adil Makmur Yang Dirudah Allah Yang Kedua Mari Sudah Sering Saya katakan Selama Dua hari Ini Kita Sesama Islam Mari Kita Ikut Perhatikan Saudara Kita Yang Di Palestina Ini Dicoba Oleh Allah Dengan Adanya Serangan Israel Ini Mari Kita Berdoa Mudah-mudahan Orang-orang Pastina Ini Diberi Taufik Hidayah Oleh Allah S.W.T Sekali Yang Mati Diberi Khusnul Khatimah Yang Hidup Beri Taufik Hidayah Diberi Kekuatan Untuk Berjuang Hingga Kemerdekaan Bangsanya Dan Bagi Orang Yahudi Mudah-mudahan Diberi Hidayah Hingga Dia Sadar Atas Kesalahannya Dan Topat Kepada Allah S.W.T Para Hadir Yang Kormati Berang Siapa Dia Melihat Saudaranya Ini Menderita Dia Yang Akan Diseksa Oleh Allah S.W.T Mari Kita Nangis Merintih Kepada Allah S.W.T Mari Kita Jangan Ada Yang Tidak Merah Dosa Bertobat Ini Gara-gara Dosa Kita Orang Di Palestina Yang Merasakan Akibat Seksanya Allah Kera Dosa Kita Jika Telah Datang Terusakan Di Bumi Orang Yang Alim Diam Dia Yang Dilanat Allah S.W.T Kita Tahu Disana Ada Saudara Kita Ini Diseksa Kita Tahu Itu Karena Dosa Dosa Kita Kita Tidak Mau Berdoa Dan Tobat Kita Yang Diseksa Oleh Allah S.W.T Dan Dilanati Oleh Allah S.W.T Mari Kita Nangis Dihar Allah Dengan Sungguh Merintih Al Fatihah Al Fatihah Adik kita Makmum Rasulullah S.W.T Hati kita Hadir Dibilang Al-Ghawas Suwan Pada Allah Makmum Rasulullah S.W.T Allahumma Ya Wahidu Ya Ahad Ya Wajidu Ya Jawad S.W.T S.W.T Mabarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Alaihi Sayyidina Muhammad Fikulli Lamhatin Wanafasin Bi'adati Maklumatillahi Abu Yudhati Wa Amdad Allahumma Kama Andaluh S.W.T S.W.T Mabarik Ala Sayyidina Wa Mawla Wa Shafi'ina Wa Habibina Wa Kuret Ayyunina Muhammad S.W.T S.W.T Kama Waaluh Nesaluk Allahumma Bi'aqdi Andurikuna Filucatibar Al-Waadah Hatta La Nara Wa Wa Nasmaha Wa Najida Wa La Nusya Wa La Nusya Wa La Nusya Wa Nusya Wa La Nusya Wa 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 Nusya Al-Fatihah 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 Al-Fatihah